Perayaan Lomba 17 Agustus Perayaan Lomba 17 Agustus merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk menyambut hari kemerdekaan RI. Meski ragam lomba yang diadakan dari tahun ke tahun cenderung sama, antusiasme masyarakat dalam mengikutinya tidak perlu ditanyakan. Mulai dari anak-anak hingga orang tua semuanya tidak melewatkan momen seru tiap bulan Agustus itu. Beragam hadiah unik dan menarik pun banyak dijumpai, mulai peralatan dapur hingga barang-barang elektronik seperti TV dan kulkas. Akan tetapi tak banyak yang tahu sejak kapan Lomba Agustusan pertama kali diadakan dan siapa pelopornya. Hingga saat ini tidak diketahui siapa tokoh atau kelompok yang memulai perayaan Lomba 17 Agustusan. Tradisi tersebut mulai ramai dilakukan sekitar tahun 1950-an. Di tahun itu, intensitas pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan mulai menurun. Karenanya juga ibu kota yang sempat dipindah ke Yogyakarta kembali lagi ke Jakarta. Sebagai ungkapan kegembiraan atas kemerdekaan yang diraih oleh para pejuang, beragam Lomba kemudian dilakukan seperti panjat pinang, tarik tambang, sampai balap karung. Meski ramai dilombakan dalam rangka memperingati kemerdekaan RI, tetapi Lomba itu sebenarnya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Artinya Lomba-Lomba tersebut merupakan sambungan dari masa sebelum kemerdekaan dan kemudian diperkaya dengan jenis-jenis Lomba lain seiring berkembangnya waktu. Dalam perjalanannya, perlombaan itu kemudian diadakan guna memperingati kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini eksistensi perlombaan tradisional tersebut masih banyak dijumpai, bahkan sanggup bertahan di tengah gempuran era teknologi. Hal itu tidak lepas dari fungsi perayaan Lomba 17 Agustusan sebagai monumen yang berisi ingatan kolektif rakyat mengenai kemerdekaan Indonesia di masa lalu. Jika melihat realitanya, perlombaan ini tidak hanya ditemukan di wilayah pedesaan, tetapi juga di daerah perkotaan. Menurutnya, di tengah gempuran media sosial yang menyebabkan seseorang semakin individual, Lomba 17 Agustusan bisa berfungsi sarana perjumpaan warga yang burah. Meski banyak janda dan tawa yang tercipta, ada banyak makna positif yang bisa diambil dari perlombaan itu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!